Jika Bapak menyoblos partainya saja, itu masuknya ke suara partai Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, caleg satu dicoblos, itu masuk ke suara caleg Ya, suara caleg Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, wah caleg saya dua-duanya temen nih Dua-duanya Bapak coblos caleg ya, caleg satu, caleg dua Itu sah Pak, sah Masuk ke suara partai Jadi untuk tahun ini suara Bapak Ibu dipastikan gak sia-sia, gak kayak 2019 Lebih dari satu coblosan itu tidak sah Nah, saya lebih menjelaskan lagi Tadi saya ulang lagi ya Pak, suara partai dicoblos, suara caleg lebih dari satu Misalnya dua, tiga, empat, atau semuanya yang dia bilang adil Sah, masuk ke suara partai Ya, temen-temen KPPS juga agar dipahami juga Jika dia menyoblos hanya satu caleg, partai gak dicolok Udah caleg aja, sah, masuk ke suara caleg Ya, itu bisa dipastikan Jika bapak Ibu menyoblosnya lebih dari satu caleg tanpa partainya dicolok Calegnya aja nih dua, tetap sah Pak Masuknya ke partai Satu ya Satu Di bawah nyolok, di bawah nyolok partai lagi Beda Pokoknya kita ngomongin satu partai yang sama Tidak masuk pilihan Nah, jika bapak main nyoblosnya Kadang ada aja buru-buru ya Di tengah-tengah sini Pak, space ini Nah, bingung tuh, si KPPS ngitung ya Dia ke caleg satu atau dua Udah, masukin ke suara partai Berarti kalau kena garis, masuk partai? Masih masuk partai Yang saya gebarin ke batas nama gitu ya Ini kan ada ruang kosong sedikit Kita ragu Saksi ragu Panuas ragu HPPS ragu juga Udah masuk ke suara partai Beda hal kalau dia nyoblosnya disini, di luar kota Itu tidak sah Pak Kalau masih di garis Pak Garis masih kena nih Sah Pak Cuali Sudah garis hitam ini Nggak kena sama sekali Itu tidak sah Pak Ya Nah, kemungkinan tidak sahnya agak sedikit sekarang Pak Nggak kayak 2019, apa-apa nggak sah Jika ada caleg kita Di dapil kita ini Ada yang meninggal Caleg Hmm, caleg Misalnya caleg nomor 10 meninggal Tetap masuk ke suara partai Walaupun nantinya kita nggak tahu Kita nggak tahu nih caleg mana yang udah meninggal Eh, maksudnya Ada yang meninggal gitu Kita nggak tahu Ada yang meninggal Karena kepikiran kali Satu-satunya itu udah banyak Jadi gitu Menang dia Walaupun teman-teman KPS nantinya tidak tahu Itu nggak apa-apa Dimasukkan suara caleg juga nggak ada masalah Tapi nanti urusan KPU dan partai Tapi memang sah Jika memang nanti ada kondisinya Di kolom-kolom partai ini Calegnya cuma sampai 5 Sedangkan masih ada SPS kosong di sini Di dalam kotak hitam ini Pak Dicolok sama dia Itu sah Pak Masuk ke partai Oh yang ada yang dicolok dalam kotak besarnya itu Itu sah masuk ke suara partai Walaupun di sini kan ini full semua ini Pak Adalah Partai calegnya cuma ada 5 Pak Di bawahnya masih kosong Kan dia harus sejajar ya Pak Iya betul Nggak mungkin dia mencak-mencak gitu Itu dicolok sama dia di bawah Itu sah Pak Masuk ke suara partai Pokoknya untuk tahun ini tidak sahnya Di luar kotak aja Ini pertanyaan Iya siapa Jika dibuka sudah ada lubangnya Itu dikembalikan Tetapi kondisi bukanya harus ada di luar bilik suara Walaupun dia sudah sampai bilik suara Oh gitu Semarin masalahnya informasinya di dalam bilik suara Kalau kita buka ternyata ada yang sobek atau bolok Gini Kita Gak diterima Kita sudah mendapatkan surat suara nih dari ketua Ketua memanggil Bapak Ibu Bapak A Ini dapat surat suara 5 Terus Gak pake dicek lagi memang kan Masuk ke bilik Dia bukanya buru-buru nih Saya contohin beberapa ya Ya robek Tuker Pak Kesempatan cuma hanya sekali Pak Kalau bisa ketua sering-sering menghimbau Pelan-pelan Mantapkan hati Nah itu bisa dituker Robek Rusak ya Pak Dan KPPS langsung silang Tidak digunakan Ada lagi Misalnya Nyoblos Salah Gue yakinnya nomor sekian Keliru-keliru Jadi kurang mantap tuh Udah dah Gue mau tuker dah Bisa Pak Sekali saja Sekali saja Makanya saya bilang Ketua KPPS Menggunakan Pengarah suara Menghibau Mantapkan hati Tadi saya bilang Sebelum menyoblos Ya Dan jangan Merekam Sesuatu Di bilik suara Pak Video Ya Melaporan nih Ketemenin telek Tuh gue udah coblos lo Itu Tidak boleh Pak Kecuali dia lagi nunggu Tidak boleh Apa tidak sah Tidak boleh Pak Tidak diperbolehkan Tidak ada pengaruh Dengan Jumlah suara Handphone Tidak boleh dibawa Di bilik Handphone dijual Di luar Ya sebenarnya sih Hanya ingin bawaan aja Hanya ingin bawaan Tadi belum dijelasin Kalau nyoblos Di dua kotak yang berbeda Dua kotak yang berbeda Misalnya dua Dia mungkin Tidak paham ya Di nomor partai A Sama partai B Oh iya Itu belum dijelasin Saya lanjutin ya Misalnya dia nyoblos Di partai 58-59 Partai Pisang Dia nyoblos Partai Pisang Terus nyoblos lagi Ada lobang nih Di partainya Klengkeng Itu tidak sah Pokoknya intinya Kalau dia nyoblos Lebih dari dua partai Atau dua kolom partai Maupun calegnya Atau partainya Itu tidak sah Ya kecuali itu Lebih dari dua partai Kalau misalnya Dalam satu partai calegnya Semuanya dicolong